Baik hadirin dan juga pemirsa, kita akan memulai debat pertama calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah pemilihan tahun 2024. Pada segmen ini kita akan mendengar visi, misi, dan program kerja dari masing-masing paslon. Kesempatan pertama silahkan berdiri dan menuju ke podium. Kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut satu untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya. Waktu Anda empat menit dimulai ketika Anda berbicara, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, shalom, om swastiasu, namo budaya, salam kebajikan rahayu. Hadirin sekalian, sejak berdirinya Provinsi Jawa Tengah, para pendahulu kami, para gubernur pada masanya telah berusaha untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah dengan masing-masing tantangan dan pencapaiannya. Hari ini kita masih punya banyak PR. Hari ini Indeks Demokrasi Indonesia Jawa Tengah menunjukkan tren yang memburuk selama tiga tahun terakhir. Tujuh dari sepuluh indikator menunjukkan tren yang menurun. Begitu juga dengan Indeks Pelayanan Publik. Tiga tahun terakhir kita melihat tren yang memburuk, yang mungkin disebabkan oleh turunnya penilaian integritas oleh KPK, turunnya Indeks Demokrasi, maupun turunnya efisiensi perekonomian Jawa Tengah. Dari bidang pendidikan juga begitu. Kita melihat bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat Jawa Tengah usia 25 tahun ke atas, hari ini masih sekitar 8 tahun. Dan terjadi kesenjangan yang cukup menonjol. Dimana satu kota bahkan punya rata-rata lama sekolah 11,5 tahun, sementara di lain sisi ada kabupaten yang rata-rata lama sekolahnya baru mencapai 6,4 tahun. Hal ini sangat penting bagi siapapun calon gubernur, wakil gubernur yang akan menjabat di periode 2024-2029. Karena apa? Karena kita dihadapkan pada SDG, atau Sustainable Development Goals, dimana goal pertama yaitu no poverty, atau tidak ada kemiskinan ini cukup berat. Kita masih punya 10,47 persen rakyat miskin. Dan itu harus bisa ditekan sampai dengan nol, kalau kita memang ingin mengawal sampai dengan akhir periode 2029. Karena 2030 diharapkan target-target tersebut bisa tercapai. Malam hari ini kami siap untuk terlibat dalam debat yang menyangkut tata kelola pemerintahan, membahas kepemimpinan dan reformasi birokrasi untuk mewujudkan Jawa Tengah yang lebih angkutabel dan transparan. Kami siap memberikan gagasan dan kami juga siap untuk menerima kritikan, masukan untuk perbaikan konsep masing-masing apabila diantara kita kemudian ada yang mendapatkan amanah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2024-2029. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om. Baik Bapak, waktu masih tersedia. Apakah ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup? Terima kasih, silakan kembali duduk. Baik, pendukung harap tenang. Harap tenang, terima kasih kita lanjutkan kembali debat ini. Para pendukung harap duduk kembali. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut dua untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya. Waktu Anda empat menit. Pendukung, sekali lagi mohon tenang. Para pendukung harap tenang, waktu Anda empat menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Bukan kacang, sembarang kacang. Kacang garuda dimakan merpati. Bukan datang, sembarang datang. Warga Jawa Tengah sangat menawan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam jatrah, om sasestu, namo budaya, salam bajikan. Yang saya hormati hadirin sekalian dan yang saya hormati pasangan 01. Kami sudah bertahun-tahun dinas di Jawa Tengah. Gus Yassin apalagi telah ngopeni dengan masyarakat Jawa Tengah. Jawa Tengah bukan hanya tempat kami untuk mudik, tetapi Jawa Tengah adalah rumah kami. Sehingga visi kami adalah Jawa Tengah maju, berkelanjutan menuju Indonesia Mas 2045. Maju adalah tujuan kita bersama. 2045 adalah tujuan nasional. Itu bisa tercapai manakala pemerintah pusat, daerah, para akademisi, kelompok masyarakat, kemudian semuanya terintegrasi dengan membangun Jawa Tengah dengan hati. Untuk mencapai itu, kini kami merancang 6 misi dan 50 rencana aksi yang kami tuangkan dalam 11 komitmen. Yang pertama, membuat program subsidi bangan murah. Dua, kesehatan dan pendidikan gratis. Serta delapan program ngopeni. Ngopeni pesantren, ngopeni pekerja, ngopeni UPMKM, ngopeni nelayan dan petani, serta ngopeni dengan hati. Itu semua bisa terlaksana, mana kalah tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Ditunjang adanya kemimpinan yang memasyarakat, pemimpin yang tahu masalah dan bisa menyelesaikan masalah, itulah ngopeni dan ngelakoni. Ngopeni adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sebagaimana pernah dicontohkan oleh Presiden yang ketujuh, yaitu Bapak Joko Widodo, mendukung kami. Ngelakoni adalah bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat, ada di tengah-tengah masyarakat, selalu tahu penderitaan masyarakat, sebagaimana diperintahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, kepada saya untuk ngopeni dan ngelakoni di Jawa Tengah. Mohon kogus. Bahwa visi-misi kita ngopeni dan ngelakoni warga Jawa Tengah yang disampaikan oleh mas Lutfi, sejatinya prinsip tersebut sudah pernah saya lakukan pada waktu lalu. Alhamdulillah, sejak 2019, bahwa kami telah memberikan insentif guru agama, baik agama muslim dan agama-agama yang lainnya. Kami juga memberikan biaya pendidikan kepada siswa-siswi yang ada di Madrasa Aliyah, baik swasta maupun negeri. Kami juga memberikan penghargaan kepada penghafal kitab suci agama, selta kaligus memberikan pelayanan ekotren. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kami berharap semoga kami ini bermanfaat untuk masyarakat Jawa Tengah mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah apresiasi untuk kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah 2024. Baik, hadirin dan juga pemirsa kedua pasangan calon telah menyampaikan visi misi dan program kerjanya. Di segmen berikutnya kita akan mendengarkan pendalaman visi misi dan program kerja melalui pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis. Tetaplah di dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah 2024.